PENOMPEN PENOMPEN Penompen, rajanya kehidupan dunia malam di Kamboja. Kamboja merupakan kerajaan monarki konstitusional dengan trias politika. Jadi kepala negara seorang raja sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Thailand, Laos, dan juga Vietnam. Kamboja sendiri dilalui oleh sebuah sungai terbesar di Asia Tenggara yaitu Sungai Mekong. Mata pencaharian penduduk sebagian besar menjadi seorang petani dan juga membangun negerinya dari banyak sektor usaha kecil hingga besar. Kamboja saat ini tengah berusaha mengubah total citra negaranya. Terbebani oleh sejarah pahit mer-merah, negara kecil di Asia Tenggara ini berusaha keras untuk lahir kembali sebagai tujuan baik bagi wisatawan maupun bagi investor properti. Selama beberapa tahun terakhir, ibu kota Kamboja, Phnom Penh, mengalami peningkatan pembangunan. Kota yang sebelumnya tidak punya gudang pencakar langit, kini dipenuhi gedung baru yang menjulang tinggi dan juga sejumlah mall yang direncanakan akan dibangun dalam tahun-tahun mendatang. Walaupun banyak ekspatriat seringkali menuju kota-kota seperti Zurich, London, atau Singapura untuk mengembangkan karir mereka, ekspatriat yang tertarik pergi ke Phnom Penh sejatinya memiliki peluang yang unik untuk menapak karir tanpa melalui rute korporasi seperti lazimnya, tetapi dengan keuntungan serupa. Selain itu, karena kompetisi tak ketat, mereka yang bergerak di sektor-sektor tertentu mampu membangun diri dalam waktu yang sangat singkat. Kamboja dengan keindahan kotanya menjadi hal yang menarik, di mana pengaruh barat banyak mempengaruhi lingkungan masyarakatnya, terutama para turis asing betah berlama-lama di sana. Karena kehidupan malam Kamboja yang terkontaminasi budaya barat memberikan hal yang berbeda, terutama ketika membicarakan masalah seksualitas. Secara resmi, prostitusi di Phnom Penh, Kamboja adalah ilegal. Akan tetapi, negara terdepan dalam menempati posisi sebagai negara dengan wisata seks, bahkan dengan mudahnya menyalip Thailand dan negara Asia yang lainnya. Ada beberapa kota yang bisa dikunjungi dalam wisata seks, terutama di Phnom Penh. Jadi, tak heran, kalaupun banyak klub dan bar banyak sekali terlihat di pinggir jalan, bahkan pengunjungnya cukup banyak bila menjelang malam tiba. Tidak hanya berhenti pada wanita malam, resiko kejahatan seperti dirampok atau ditipu juga cukup tinggi. Pemandangan ini tersaji di sudut-sudut gemerlap kota di Kamboja. Target mereka adalah turis asing yang melancong ke sana. Bahkan, wanita malam ini untuk menemani turis tersebut dan berbincang santai dikenakan tarif sebesar 20 dolar. Tak hanya para turis, jasa PSK di sana juga disewa oleh banyak perusahaan untuk menemani pebisnis dari luar dengan mengurusi semua kebutuhannya selama berada di Kamboja. Baik itu pekerjaan rumah tangga hingga pelayanan di atas kasur, tentu bayarannya lebih tinggi daripada penghasilan harian seperti biasanya. Tapi, tak selamanya PSK itu aman. Terkadang, ada saja yang menjadi korban oleh turis asing, baik itu kekerasan ataupun juga perlakuan kasar. Oleh sebab itu, maka pemerintah menghimbau agar para PSK itu menggunakan agen jasa agar lebih aman bila terjadi masalah kedepannya. Karena, bila terjadi hal yang tak diinginkan, hal itu bisa dihandle oleh sekuriti tersebut. Keamanan dan keselamatan bisa menjadi kekhawatiran bagi ekspatriat yang ditempatkan di Penompen. Biro Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggolongkan Kamboja sebagai negara dengan tingkat kejahatan kritis dengan menekankan seringnya terjadi pencopetan dan perampasan dompen. Namun demikian, masalah itu melanda banyak kota dan ekspatriat sebaiknya menerapkan langkah hati-hati yang masuk akal di Penompen. Sama seperti ketika berada di New York ataupun Paris. Itulah sisi dunia malam Penompen Kamboja. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!